Hai semuanya apa kabar teman-teman Aku tuh hari ini tuh sebenernya agak gak enak badan ya Agak lemes-lemes gimana gitu Tapi harus tetap semangat masak Buat suami dan anak Namanya emak-emak Mau badai menghantam pun harus tetap semangat gitu So hari ini aku mau masak botok Tahu tempe Dan nanti aku kasih jamur Ini botok ini ya Bukan botok yang disentik itu Botok ini itu Kalian sebenernya bisa dikasih udang Bisa dikasih ikan teri Atau teri medan Terus juga bisa dikasih pete cina Atau lam toro itu Kalau kalian mau Dan bisa juga Dikasih daun kemangi Kalau kalian mau Tapi karena disini tuh gak ada daun kemangi ya Aku belum pergi ke toko Indonesia lagi Dan juga kayaknya I don't know Sayuran mereka juga belum dateng Jadi yang gak aku kasih kemangi Terus aku bikinnya juga vegetarian Jadi gak aku kasih teri atau udang gitu Tapi kalau kalian gak vegetarian Please kasih teri Itu juga enak banget Sama dikasih pete cina atau lam toro gitu Bentar aku kecilin dulu ini kompornya So ini bahan-bahannya udah aku siapin disini semuanya Yang pasti yang pertama Kita bakal butuh daun Karena ini nanti Botoknya itu aku mau Bungkus sama daun pisang Ini udah aku cuci bersih Uh mantap Terus pastinya aku juga bakal pake ini Si kelapa parut Ini gak semua sih nanti sebagian aja Sebagian aku mau bikin sesuatu nanti gitu Terus disini ada juga tomat hijau Yang udah aku potong-potong seperti ini Cabai hijau Jadi ini nanti gak aku kasih cabai merah ya Cabai hijau aja Ini cabai hijau besar Isinya atau biji Duh bijinya juga gak aku kurangin gitu Sorry guys aku lapar Dan juga lagi gak enak badan Jadi ya seperti itulah Nah ini ada daun bawang Yang udah aku potong seperti ini Terus untuk bumbunya Ada bawang putih Bawang merah pastinya Dan juga ada ketumbar yang Belum aku halusin Nanti ini ketumbarnya harus aku halusin Terus ada daun jeruk Ada sedikit lengkuas Ini lengkuasnya itu yang masih muda ya Aku pake lengkuas yang masih muda Dan juga ada kencur Nih kencurnya segini Nah jadi itu dia Dan pastinya lagi ada kayak Bumbu tambahannya itu gula Garam dan penyedap rasa Gitu atau kaldu bubuk ya Terus nanti ini isianya Ada si jamur Ini aku kasih jamurnya sedikit aja Kalau kebanyakan takutnya nanti Berair Terlalu berair gitu ya Terus juga tahu Yang udah aku potong-potong seperti ini Sorry Dan juga ada tempe Ini tempenya segini Kalau beli di cutter ya Ini tempe sekarang juga Harganya udah boleh nambah guys Maksudnya udah mulai naik Gitu Ini tempenya juga kita potong kotak-kotak kecil Nih kayak gini Aku gak tahu ini nanti tempenya kebanyakan apa Enggak Enggak Semoga aja Enggak sih Kalau kebanyakan juga enggak apa-apa Daripada kurang kan Gitu I'm so excited Karena akhirnya makan botok lagi Botok Botok Kalau orang Jawa bilangnya kan botok Masak apa re? Masak botok ini Gitu Terus kalau di Jawa itu At least di Malang ya Itu kan ada daun Apa sih itu yang ditanemnya itu dibuat Kayak dibuat Tanaman pagar kayak gitu Tapi itu enak banget di ramban ya Kayak kenikir gitu Satunya lagi kenikir Satunya lagi itu aku lupa Luntas Iya Itu luntas juga enak loh Dipotok guys Nih kayak gini Udah aku potong Potong kecil Seperti ini Nanti kalau misalnya tahunya ini kurang Aku bakal tambah lagi Dan sekarang kita bakal Halusin bumbunya dulu Aku pakai ini aja Mini chopper ya Gak usah diulek Biar gampang Ini tuh bawang merahnya Aku pakai bawang merah besar Sekitar Sepuluh Iya Maksudnya kalau misalnya bawang kecil Itu sekitar sepuluh biji Jadi ini tuh Aku potongnya itu kayak Aku potong jadi sepuluh gitu Cabai merah besarnya Jadi Jadi satu cabai merah besar yang segini Kok kemana-mana sih Oke Terus bawang Eh kok cabai merah Bawang merah Ya Allah Tuh kan Kalau lagi gak enak badannya tuh Jadi gak konsen gitu loh guys Terus ini si bawang putihnya juga Aku potong-potong Disini aku pakai sekitar 5 Bawang putih 5 butir bawang putih Coba kalau ada Peti Cina itu enak banget guys Kalian di Indonesia silahkan Ditambahin peti Cina Kalau kalian suka Karena gak semua orang itu suka Peti Cina gitu guys Jadi kalau kalian suka Boleh tambahin Kalau kalian gak suka juga gak apa-apa Tapi yang pasti kasih itu Apa namanya Bukan udang Yang paling enak itu dikasih itu Teri ya Teri yang agak gede-gede itu Terus ini daun Dan jeruknya Ini juga aku bakal Potongin Tapi ini sebenernya gak usah dihalusin sih Tapi sekalian aja Aku bakal potong-potong ya Dilangin dulu bagian ininya Tulangnya atau bagian tengahnya itu Biar gak pahit Satu, dua, tiga, empat Aku pakai empat yang agak kecil-kecil Tidak ada Pesan masuk Ini kalian potong Tipis-tipis ya Kita iniin dulu Kita alusin dulu si ininya Bumbunya Aduh lupa tadi gak pakai jepitan rambut guys Nanti aku diimin kalau pegang rambut Soalnya aku tadi habis mandi gitu loh Habis keramas Jadi ini masih agak sedikit basah-basah dikit Oke Sekali kita alusin Nah kemirinya dimasukin Karena tadi agak kepenuhan Kemirinya itu sekitar Satu sendok teh Kurang sedikit gitu Baunya harum banget Ya ampun Oke Sekarang aku mau Pindahin ini sebagian Dari si Kelapa Parutan kelapa ini Kesini Sedikit dulu Terus setelah itu Bumbu halusnya Kita masukin juga Kita campur dulu ini Bumbu halusnya Sama kelapanya Terus dibumbuin juga Baunya enak banget Perpaduan antara Kencur dengan laus ya Mantap Guys Kalian suka gak sih Kalau aku bikin video masak-masak kayak gini Coba kalian komen ya Nah sekarang kita masukin juga Ini Daun jeruknya Kita aduk sampai rata dulu Mantul Terus kita masukin ini Cabai hijau Tomat Dan daun bawang Semuanya Kita masukin Campur jadi satu juga Wow Mantul Kalian juga bisa kasih tomat merah Atau cabai merah Terserah kalian Cuma ini aku gak kasih ya Jadi biar hijau aja gitu Nah terus jangan lupa Kita harus kasih Apa ini namanya Kita harus kasih Garam Dan penyedap rasa Lalu juga kita kasih gula Lalu juga kita kasih gula 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 nya Disini aku kasih dikit dulu Sekitar setengah sendok teh Terus penyedap rasa ini Kaldu jamur Kaldu bubuk jamur Sekitar 2 sendok teh Terus disini juga ada garam Aku pakai garam Aku pakai garam ini aja Itu tadi sekitar setengah sendok teh dulu Nanti kalau kurang asin Kita tambahin lagi ya Masya Allah Baunya enak banget Sedap Terus sekarang kita masukin jamur Ini aku jamurnya pakai jamur yang Kayak gini Dikit aja Kalau kebanyakan Tapi nanti Apa itu airnya jamur kan keluar ya Masukin tentenya juga Kita Sedikit-sedikit dulu Masya Allah Baunya udah enak banget ini guys Dan kita masukin tahunya Ini tahunya aku semuain aja Kayaknya tadi tempenya udah cukup Segitu aja Sekarang kita rasain dulu ya Ada asinnya udah cukup belum Rasa lainnya udah cukup belum Bismillah Masya Allah udah enak pas 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 Kita rasain sekali lagi Takutnya kurang Belum rata tadi Bismillah Kurang sedikit garam Garamnya tambah sedikit lagi aja Yang terlalu banyak Kalau keasinan ntar dikiranya pengen Tawin lagi Nah udah nih jadi seperti ini Ya setelah kalian lihat Dan sekarang aku bakal beresin ini dulu Semuanya Baru setelah itu kita mulai bungkus membungkus Oke jadi tinggal sisa Isinya botok sama daunnya Terus kita juga bakal butuh si ini Yang ini aja Tusuk gigi Tusuk giginya buat Ntar botoknya nanti Ntar botoknya Ntar botoknya Buat Ntar botoknya Buat ngasil Ya Wow Enak banget ini tuh Ini udah Nihat udah buruk rupa Sekali ya Buruk Buruk rupa Kok buruk Lupa Ya udah buruk Udah buruk Lupa pula Aduh Gara-gara pak sti Pak sti itu aku udah bilang kan Hati-hati kalo masak itu Ini tuh gara-gara minyak dan segala macem kan Terus setelah itu aku bilang Langsung di spray Terus dicuci Jadi biar Nggak seperti ini Tapi ya namanya Laki-laki ya guys ya Beda sama kita yang cewek gitu Oke Ini tuh agak Agak ini Apa namanya Sebelah sini Daunnya itu Kretek-kretek gitu loh Udah tua ya Kretek-kretek Kayak tulang aku Udah tua kayak gitu Kretek-kretek Ya Allah Masya Allah guys Coba lihat Ini tuh Kalo kata Pita itu Mak nyoso Semoga nanti kalo aku ke UK Bisa ketemuan sama Pita ya Nah Ini kita Giniin Wow Wow Tidak berhasil Gak bisa kayak Ibu aku Langsung Petetek gitu Terus kita seal Bismillah Semoga enggak Uuuu Patah Karena daunnya Tadi juga Gak aku Ini Gak aku Apa ini Gak aku taruh di atas Kompor dulu gitu Biar Lemes Oke Akhirnya bisa juga Terus kita potong Bagian atasnya Biar agak rapi Oke Aku buka sedikit Mbak Is oke Kita ambil yang agak Bisa-bisa Ini bagian ujung Gak terlalu keras daunnya So kalian Kalau misalnya daunnya itu Terlalu crispy Kayak punya aku ini Kalian Ini dulu Di ini Di atas kompor ya Jadi biar lemes gitu Aku biasanya juga gitu sih Tapi ini aku udah Oke lah Udah Terlalu Gak enak Badan aku tuh Guys Memang ini lagi Pergantian cuaca Akan di Qatar Dari musim Panas Sekarang udah Masuk musim Mau dingin Jadi makanya Agak Panik Nah ini sekarang Aku mau Selesain dulu Nanti aku balik lagi Saat waktunya ngukus Oke Nah ini udah Aku bungkusin semua Jadinya itu Sekitar 8 bungkus Karena emang Ada beberapa yang besar ya Bungkusnya Padet kayak gitu loh Jadi jadinya Cuma 8 bungkus Baik Oke Dan sekarang Kita bakal kukus Kita bakal kukus Sekitar 15-20 menit Tapi karena kukusan Aku kecil So aku harus Mukusnya itu 2 kali Kalau enggak Ntar takutnya Enggak matang Nah yang 3 ini Nanti aku kukus Nanti aja Alright guys That's all Nanti aku balik lagi Kalau udah matang Sekarang aku bakal Siapin Ma'am buat Emma Hai guys Sekarang yuk kita makan Jadi aku enggak nungguin Pastif Karena Sepertinya Mereka lagi pergi Emma sama Pastif Pergi ke Tempat untuk Pembuatan kaca film Buat mobil Karena mobilnya yang Satunya kan Belum ada Kaca gelapnya ya Jadi film gelapnya itu Biar orang Kalau dari luar Enggak bisa Lihat masuk ke dalam Yang satunya udah ada Dari dulu Yang ini belum ada Yang satunya lagi Belum ada Mobil satunya So Karena aku udah Enggak enak badan Ini beneran Jadi aku harus minum obat Setelah ini Jadi sebelum minum obat Aku harus makan dulu Ya Allah Udah enggak betah juga Lihat Masya Allah Enaknya Ini guys Coba lihat Coba Kalau ada Petit Cina Tapi udahlah ya Orang enggak ada Kok dia omongin terus Gue kasih coba dulu deh Bismillah Ya Allah Enak banget Kita cobain ya Tahu Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Sama nasinya Apalagi ada kelupuk mantul Oh iya Aku kasih lihat ke kalian Ayam Eh Ikan yang aku masak Untuk enak Nah jadi Bentukannya itu Kayak gini Ikannya ya Jadi ikannya itu digoreng dulu Terus kalau udah digoreng Diangkat Ditiriskan Terus kalian goreng nih Apa ini namanya Jahe Jahe yang udah dipotong Tipis-tipis gitu Digoreng sampai crispy Terus setelah itu Kalau udah crispy Juga diangkat juga Ditiriskan juga Si jahenya Terus kuahnya itu Atau gravy-nya ini ya Yang hitam-hitam ini Ini dari Saos Dari kecap Jadi yang pertama Itu dulu Minyak wijen Minyak wijen itu Dipanasin Tetap pakai penggorengan Yang sama Bekas goreng ikan Terus setelah itu Kalian masukin tuh Kecap Manis Kecap manis Atau kalau enggak Dark sauce Yang enggak manis Itu juga bisa Terus kasih Ini Kasih kecap asin Setelah kasih kecap asin Kalian Kasih air Yaudah Digihkan aja Sampai kayak Mengental Kayak gitu Ini tadi enggak Sampai mengental Biasanya aku Sampai mengental Terus kalau udah Kalian Kan udah tadi Ikannya udah Taruh ditiriskan Ditaruh piring saji ya Terus setelah itu Dituang Di atas ikannya Nah atasnya Baru dikasih Ini si jahe Enak rasanya Bismillahirrahmanirrahim Sekarang waktunya Pasti Makan Makan Udah abis guys Aku ketinggalan Tadi Aku di atas lagi Tiduran Tadi selesai ma'am Terus istirahat Minum obat Satu lagi What is it? Ya Botok Tahu Botok Tahu tempe Gundule pak Steff Bikin Enakan pak Steff Nice Nice Mami Mami what is it? It's nice You can try if you want What is it called What is it made of? Tofu And tempe And coconut Grated coconut And green Tomato What is it made of? I mean I don't know What is it called? Botok Yeah But that Gold And these That is botak 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 Different That is called Botak And this is called Trees Hmm Can you eat trees? Yes you can Cuma disana Lagi ma'am Eh jangan digituin Dia ma'am Apa namanya Brokoli Brokoli Is another name for trees Yes Only if you're a child Brokoli for trees It's kind of drunk No What I mean It's a little It's like It's like That's the tree of a child It's like 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 Kamu sangat sempurna Oh tidak Kamu sangat sempurna Berapa banyak yang kamu makan? Dua, kan? Tiga Tiga! Tiga bungkus! Tiga bungkus botok Dan bahkan sedikit? Tidak ada lebih banyak Tiga bungkus aku saja tadi makan berapa? Satu doang kalau tidak salah Satu apa dua ya? Lupa Aku tidak akan berbagi dengan perempuan yang tidak ada Tapi pasti tidak ada tiga botok Ya Tuhan ya Allah Alhamdulillah berarti enak Itu maksudnya bagus? Ya bagus Aku hanya... Aku sangat penuh sekarang Ya Tiga Tiga bungkus Yaudah Terima kasih yang udah nonton Semoga resepnya bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka Dan jangan lupa follow instagram aku Facebook at kiki card Bye Assalamualaikum Terima kasih See you in the next one Bye 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 Bye